Oh, Hai! Udah minta lu DM, udah minta komen untuk cantumin tinggi dan badan lu berapa Terus gue rekomendasiin karir yang cocok Udah banyak banget nih komen-komen di Youtube gue sama di Instagram gue Di DM juga, ada banyak banget yang nanya Bang, gue punya tinggi sekian nih, terus cocoknya pakai karir apaan ya? Kita jawab pertanyaan-pertanyaan sekarang Udah banyak banget, lebih dari 1300 pertanyaan Thank you banget buat kalian BangMahmudi94 BangIQ Aku sebelumnya lalu beli karir Iger Elitik Lularis 45 liter Sebelumnya, gue awam banget nih masalah karir ini Setelah gue cek, ternyata karir yang gue udah beli itu peruntukan buat cewek Menurut BangIQ, masalah apa enggak ya karir cewek dipakai buat cowok? Enggak bang, enggak apa-apa Enaknya jadi cowok tuh kayak gitu Ketika lu pakai karir cewek, tetap bakalan enak Kecuali cewek pakai karir yang cowok, itu akan bermasalah Karena torso cowok tuh ketika pakai karir cewek akan tetap nyaman Camia Agustina Bang rekomen karir buat cewek tinggi 155 cm Dan berat badan 55 kg Ada dua nih, eh sorry ada tiga kak gue rekomendasiin Yang pertama lu coba pakai Consinac Centurion 50 liter Itu ada warna hitam, ada warna biru, ada warna merah Itu enak banget di back systemnya udah pakai rubber mask juga jaring Jadi nggak nyimpen keringet Terus kalau dari Array, lu coba yang seri Krakatoa Krakatoa 50 liter itu enak banget Ini itu untuk Krakatoa itu back systemnya udah busa dia Terus ada satu lagi dari Iger Iger lu pakai Equinox 45 aja Itu bakal cocok lu, untuk postur lu pas banget Lanjut ada Unyuk Project Ini cowok apa cewek lagi? Saya tinggi 173 cm dan berat badan 65 cm Malah pakai Consinac Centurion 50 liter Kekecilan ya Kalau lu cowok kekecilan bang Itu kayaknya terlalu enak sih enak Ini nyaman tetap nyaman Cuma kayaknya kekecilan banget Itu kan untuk cewek sebenernya kan Jadi ukuran 50 cm kecilan untuk postur lu Kayaknya ngegantung banget Coba upgrade deh ke Bearing 60 atau Tarebi 60 Kalau ada Acet Ahyar Bang mau nanya, aku tinggi 170 cm Berat badan 65 kg Rekomendasi carrier yang cocok Gak lebih dari 800 ribu Banyak bang, banyak sebenernya Lu dari area lu nih Lu bisa coba yang kali mutu 65 Itu artinya 745 ribu Terus dari area juga ada yang seri Merapi Itu enak banget juga Itu favorit lah kalau untuk area Merapi Sama lu coba Akasaka deh Kalau Akasaka itu garansi setahun ya Terus untuk back systemnya udah pake air flow Jadi air flow itu ketika lu pake Rubber mesh jadi jaring juga Ketika lu pake perjalanan di atas 4 sampai 5 jam terus menerus Itu gak diimpen keringat Jadi tetep gak gerah lah Sirkulasi kiri kanan ada Akasaka cita 50 plus 5 Bang Fajar Vidianto Bang rekomendasi carrier tinggi 160 cm Berat 60an lokal atau luar Nah untuk postur lu bang Kalau untuk lokal Lu sama kayak tadi bisa pake Akasaka juga Kalau enggak lu cobain yang seri area itu seri-seri koba Sama seri-seri kreafil Itu bener-bener pas untuk tinggi-tinggi lu Sama berat badan lu kayak gini Jadi bener-bener meluk Jadi posisi si belt carriernya itu akan di atas tulang ekor Di atas pinggang lu Jadi bakal nyaman Makanya ketika lo beli carrier Pastikan si Hip beltnya itu Si sabuk carriernya itu Itu di atas tulang ekor Jadi bakal nyaman untuk perjalanan di atas 3 sampai 4 jam Lanjut ada Hoerul Fajar Tinggi 165 cm Berat 72 kg Gue baru beli Osprey Aether 70 AG Belum dipake Kira-kira nyaman gak bang Dipake nurut lu Kalau gue liat dari postur badan lu Kayaknya 70 kg kegedean bang Sebenernya lu lebih pas ke 60 liter Tapi lu coba dulu aja Itu posisi heat beltnya Di atas tulang ekor atau enggak Di atas pinggang atau enggak Karena ketika Lu isi carrier Itu akan ada doban Dan akan semakin turun carriernya 70 kg kayaknya akan Akan lebih ngondoi banget sih Kalau di badan lu kayaknya ya Tapi lu coba aja dulu Coba cek-cek dulu aja Untuk di Vicky aja dulu Di badan lu Kayaknya sih kegedean Kalau menurut gue Pasnya lu yang 60 liter Lalu ada bang Herman Rantan Bang Herman Rantan Bang Herman Rantan Bang Tinggi badan lu 165 Sorry 169 cm Berat badan 70 kg Kira-kira Tas Osprey apa yang cocok Kalau Megan gue 300 ribu biaya Lu nge-fet emang gue bang Gak ada carrier Osprey yang 300 ribu Kalau lu untuk postur lu Kalau lu untuk postur lu nih Lu cocok pakai 150 liter bang Itu 150 liter Terus pakai caster 48 liter juga Terus satu lagi ada volt 60 liter Itu bakalan pas buat postur-postur badan lu Sama berat badannya juga itu lu lumayan berat kan Jadi pas lah di ukuran 60 yang volt Bang Tegar 24 Mas rekomendasi carrier buat yang tinggi badan 172 cm Berat 90 kg Soalnya sekarang kan banyak juga tuh orang gemuk naik gunung Wah beneran Gue tuh suka salut kalau orang yang gemuk tapi naik gunung Kadang gue suka malu Kalau di atas nih gue lagi males-malesan Ada orang yang badannya lebih besar dari gua Antusias banget Semangat banget Gue jadi malu jadi Mau gak mau gue jadi lanjut juga Sekarang tuh gak menang fisik kalau naik gunung Badan kecil Badan gede Semuanya bisa naik gunung Nah untuk badan lu bang Untuk 172 cm Sama 90 kg Lu bakal enak ketika pakai Mening brand luar aja bang Lu cobain brand-brand Osprey deh Yang Osprey Atmos 60 liter juga ada Eh sorry Atmos 65 65 liter Terus ada Fauda Yang Hidalgo Fauda Hidalgo Itu ada warna biru Ada warna hijau juga Itu pas buat poster-poster lu Soalnya poster lu tuh Cocoknya untuk carrier-carrier luar bang Untuk berat sekian sama tingginya juga Nah kalau untuk lokal Lu pakai Iger Equator 65 Itu bakalan cocok Cobain bang Tetap naik gunung bang Semangat bang Lanjut ada bang Rahmat Hidayat Bang question dong Pengguna carrier Areni Enakan seri Merapi 55 plus 5 Apa Kalimutu? Ini dua carrier yang mempunyai back system yang beda bang Untuk Merapi itu dia back systemnya Pakai foam Atau pakai busa Nah untuk yang Kalimutu Dia pakai rubber mesh Atau yang pakai jari Dan yang Kalimutu terbaru nih Dia ada size-nya di belakang Ada yang M Ada yang L Ada yang XL Jadi satu carrier lu punya tiga torso Jadi Lu bisa pinjemin ke temen lu yang lebih gede atau yang lebih kecil juga Nah kalau yang dibilang enak Tergantung selera juga Kalau gue pribadi Lu gue bakal milih Kalimutu Karena gue udah gak pakai yang busa belakangnya Pasti pakai yang jaring Jaring rubber mesh Karena itu gak nyimpen keringat Jadi gak Gak kebasahan punggung gue Kalau yang busa masih nyimpen keringat Gue kurang nyaman aja Lu di perjalanan tuh Pada bang muklis Junaidi Bro Tinggi gue 180 Berat 100 kg Nah tas yang cocok apa ya Ini postur-postur lu Postur harusnya untuk brand-brand luar sih bang Lu bisa pakai osprey nih Osprey gue rekomendasi lu pakai senit 75 loh Itu bakalan enak banget Lu bisa bawa barang-barang banyak juga Atau sekeluarga lu pergi bisa Bawa barang banyak Kan 75 liter untuk senit Tapi di antigrapitasi juga Walaupun gede Tapi di postur badan lu bakal tetap enak Karena ini udah antigrapitasi Sama ether yang 70 liter Antar dua itu aja Kalau lokal Lokal lu dari area bisa pakai yang merapi juga Yang 70 plus 5 liter Sama Consina Alpinis 75 liter Lu coba deh bang Kalau ini postur-postur lu gede-gede bang Lalu ada Kaholic Saifulo Kalau setinggi 161 cm Pakai berapa liter ya Dana 500 ribu Lu ada beberapa carrier yang dibawah 500 ribu Lu coba cari aja seri-serinya di brand Sunetcher Sunetcher ya Itu harganya 100 Eh 300 Itu harganya 375 350 Sampai 400 ribu Sunetcher buat Coba aja cari Dibetar Coba aja Dibetar Tengah Mengarapa Dibetar Selamat malam Tengah sayur